Halo guys, ketemu lagi sama channel Filosofi Gitar, channel pergitaran, channel kesayangan kalian. Langsung aja, tanpa banyak basa-basi, kali ini kita mau nge-review satu produk dari Vox, yaitu Efek Digital Stormlight 2G atau Vox SL 2G. Jadi efek digital ini digadang-gadang harganya sangat bersahabat dan user-friendly. Artinya gampang digunakan. Langsung aja kita unboxing, habis di unboxing kita review sound, biar nggak banyak-banyak cakep kita kali ini. Kita set dulu kameranya, sambil kita unboxing. Nah, jadi ini kita udah di hadapan kita udah ada efek Vox Tomlap 2G. Yang harganya itu, langsung kalian buka langsung kita cerita soal harga aja kali ya. Jadi harganya itu sekitar 1,4 atau 1,5 juta, berarti menurut gue salah satu efek digital yang masuk kategori murah. Kalau kita buka, langsung disini ada penampilan baterai, karena dia nggak dapet adapter ya, jadi dapet baterai. Oke, nanti kita coba pake baterai aja. Ini langsung unit efeknya. Seperti biasa ada manual book. Kayaknya kita nggak perlu baca. Nah, ini dia unitnya. Jadi dia ada 3 potensi parameter untuk ngatur-ngatur nanti kalian mau pake preset model apa. Atau ini untuk ngatur-ngatur genenya seberapa atau volumenya seberapa. Ini ada display tampilan digitalnya. Ini ada pedalnya. Untuk ngatur bank. Naik atau turun. Disini ada pedal. Expression pedal. Biasanya digunakan untuk volume atau wah. Oke. Di sebelakangnya ada check untuk input. Seperti biasa, ini berarti yang ke gitar. Dan ini output atau ponce. Jadi kalian bisa pake headphone berarti ya. Dan ini kalau pake adapter lewat sini. DC 9V. Disini ada tombol untuk on-off. Ini yang menarik. Jadi dia pake baterai. Oke, kalian harus copot 4 ini. Baut dibuka. Pasang baterai. Oke. Mungkin ini adalah salah satu yang harus dikoreksi kali ya. Seperti biasa, review jujur ala filosofi gitar. Harusnya nih kalau emang pake baterai, lo ada tempat untuk pasang baterai. Gak perlu kayak harus ngebuka 4 baut ini. Karena ternyata ini harus ngebuka 4 baut ini untuk pasang baterai. Nah, ini baterainya gue udah pasang. Jadi cara menghidupkannya ya lo tinggal tahan aja. Tombol on-off yang ada di sini. Ya ala deh. SL 2 G. Nah, itu bukan rusak ya guys. Emang kayak gitu dia opening. Nah, sedikit sebelum kita cek sound. Jadi, kalau tadi gue udah kasih apa aja tombol-tombolnya. Lang deket kali ya. Jadi, kalau lo mau di sini ada untuk tuning juga. Kalian cukup tekan 2 tombol pedal ini. Nah, dia berfungsi sebagai tuner. Kalau mau balik ke efek lagi ya tinggal. Atau tuner atau bypass. Jadi, langsung sound dari ampli. Kalau mau balik lagi ke mode efek ya lo tinggal tekan ini secara berbarangan. Nah, ini dia ada di pilihan. Jadi, ini tuh nanti ada beberapa pilihan karakter song atau preset. Masing-masing satu pilihan ini ada 10 karakter. Jadi, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 90, 100 malah. Ditambah user sendiri. Jadi, lo bisa edit sendiri karakter yang lo mau nanti di sini. Nanti mungkin yang di sini akan gue kasih sample sound sedikit-sedikit ya. Karena kayaknya kalau nyoba 100-nya itu bakal memakan durasi yang banyak. Di sini gue akan fokus cara ngedit preset sesuai keinginan lo aja. Kayak gitu. Jadi, ini ada tombol edit untuk edit-nya. Nanti ini untuk pilihan-pilihan karakternya tuh si simulator-nya. Atau karakter reverb-nya. Nanti ada pilihan dari sini. Nanti kita praktekin. Nah, di sini ada tombol untuk ngatur si volume atau expression pedal ini. Langsung aja ya. Kita cek sound sambil gue kasih tau sedikit cara edit-nya. Nah, kali ini gue udah siapin untuk cek sound-nya. Jadi, si efek gue udah rangkai sedemikian rupa. Jadi, kali ini gue pake sound card guys. Jadi, dari efek langsung ke sound card di komputer gue pake DAW-nya itu Reaper. Satu mic, satu gitar. Ini udah nyala. Tadi kan di depan gue bilang ini ada tunernya. Jadi, kalau lo mau tuning gitar lo, lo tekan dua pedal ini. Sampai dia tampilannya seperti ini. Udah. Tuh. E, A, D. Kurang sedikit nih. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk nyetem. Jadi, di efek ini ada fitur rutunernya. Atau bypass. Jadi, ini adalah suara yang dari ampli langsung atau DAW langsung tanpa efek. Bisa bypass, bisa tuner berarti. Kalau mau balik ke efek, ya lo tinggal tahan lagi aja nih dua lagi. Nah, sekarang kita cobain langsung aja preset apa aja. Tapi, gue gak cobain semua karena kayaknya 100 preset lo cobain durasinya bakalan berapa lama. Iya gak? Kita coba di opsi balance. Jadi, dia ada sepuluh macam nih. Satu bank data yang judulnya balap sini ada sepuluh macam karakter suara. Kita mulai dari nol. Nol itu kayak apa? Balap dulu. Oke, kayak gitu. Itu nol. Terus, satunya ada apa dia? Prover drive. Jadi, ini preset yang bawaan pabrik ya guys. Bawaan si Fox-nya. Kalau kalian kurang gede atau gain-nya kurang tebal, kalian tinggal masukin aja di sini. Jadi, ini potensi okenop ini untuk ngatur si gain sama ini ngatur volume-nya. Atau kalian bisa pakai untuk volume-nya dari pedal, si expression pedal-nya. Nah, seberapa tebal gain-nya atau distorsi ini kalian bisa atur dari expression-nya. Ini juga bisa berlaku untuk volume-nya guys. Lanjut ke lopsi selanjutnya. Kita coba yang jason. Ini ada wah. Masih overdrive. Ada tremolo-nya. Kalian ada tremolo. Gak ada flanger. Mungkin gue akan coba ke si metal nih. Bedang kita ya. Kurang gede lah. Kurang ke-pe. Sip. Kaku juga ya. Jadi, intinya preset bawaannya tuh pilihannya lengkap banget. Gue justru akan menekankan di sini edit-nya aja kali ya. Kalau lo cuman geser-geser kenop, main kenop ini, pencet-pencet ini mah, kayaknya semua orang udah pasti bisa. Ini yang dinamakan user-friendly. Jadi, intinya bank yang mana yang lo mau pilih, hard rock, metal, dan di metal itu ada 10 karakter, udah tinggal lo coba masing-masing. Nah, kalau lo mau ngedit sendiri kayak apa, ini kenopnya lo tinggal arahin ke user atau ke write. Jadi, lo bikin sound ala lo sendiri, efek ala lo sendiri, lo nge-tweaking sendiri, lo mix sendiri, lo ramu sendiri, caranya gimana. Jadi, ini ada pilihan bank user. Sama. Tinggal kalian mau nomor berapa, nanti tinggal pilih di sini. Ini ada U. U mewakili user deh berarti ya. 0. Angka 0. Ini kalau bawaannya apa ini? Jadi, ini clean ya. Berarti nomor 0-nya itu clean. Ini kalau gue rasain, ada delay-nya. Sekarang kan kita mau ngedit nih judulnya. Gimana caranya ngedit? Di sini ada tombol edit, guys. Tinggal tekan klik edit. Sampai dia kedip-kedip di layar. Apa yang lo mau edit? Kalau gue kan tadi ngerasa aneh sama si delay. Delay-nya gue mau mix lagi atau gue mau ilangin? Caranya gimana? Ya, lo tinggal parameter kenopsinya ini lo ambil ke arah delay. Karena lo akan ngedit delay, kan? Di sini, kalau lo mau tetap pakai delay tapi dengan karakter yang berbeda, lo tinggal klik yang di sini nih. Dua tombol ini. Entah turun, entah naik, ya kan? Kan ada A1, A2 itu berarti karakter delay-nya yang seperti apa. Coba kita ke A3. A4-nya. Jadi delay-nya banyak banget gitu ya. Nah, lo tinggal atur seberapa rapat gemaknya dari sini. Coba kita kecilin lagi. Kita mainin di sini-nya juga. Oh, ini malah nggak ada delay-nya. Coba kita gedein di sini. Nah, kita bikin delay-nya banyak coba. Oh, lambat. Ini detiknya berarti ya. Untuk ngatur banyaknya mungkin dari sini. Nah, sekarang bener. Anggaplah ini adalah settingan delay yang lo mau. Terus cara nge-save-nya gimana? Ini lo balikin dulu ke user. Iya kan? Lo tekan dua tombol ini secara berbarengan, guys. Nah, ini. Tahan. Sampai tulisan CP. Artinya komplit. Berarti hasil editan lo yang tadi udah ke-save. Nah, jangan lupa tombol edit-nya dimatiin. Berarti delay yang tadi ada sedikit. Sekarang delay-nya kayaknya settingan gue tadi ada delay banyak ya. Kayak gini. Nah, iya kan gemaknya jadi lebih banyak. Delay-nya lebih panjang. Nah, pertanyaannya lagi. Kalau lo mau menghilangkan si delay ini gimana? Nah, sekarang kita masuk ke edit lagi. Seperti biasa. Lo arahin ke delay. Kan lo mau hilangin delay ini. Lo klik dua ini. Berbarengan. Tapi nggak usah di-hold. Ada tulisan off. Berarti lo nggak pakai delay di preset lo yang kali ini. Nah. Udah deh, gue nggak mau clean-nya, nggak mau pakai delay. Yaudah. Kalau lo udah nggak pakai delay, lo kan delay-nya off. Tinggal. Lo arahin ke edit lagi. Jangan lupa di-save. Hold. Komplit. Udah, matiin lagi. Sekarang clean lo udah nggak pakai delay. Kita, itu kan gue kasih sampel delay. Ya, lo bisa aja nanti ke ada reverb. Misalkan ya, gue kasih contoh satu kali lagi. Ini, misalkan, lo mau pakai reverb. Lo edit. Kasih opsi ke reverb. Nah, ini ada HL biasanya kependekan dari hall ya. Karena setau gue kalau reverb itu ada hall, ada studio, ada room, ada concert, apalah segala macam itu. Anggaplah gue mau pakai hall, ya. Kita coba dulu. Tambahin. Kurang tebal gue rasa. Nah, gue rasa udah cukup reverb yang gue mau. Sekarang, kalau udah lo mau yang lo udah mau lo dapetin, ya lo balikin lagi kayak tadi. Jangan lupa save. Klik dua ini yang di-hold sampai CP, sampai complete. Udah. Sekarang clean lo udah ada reverb-nya tanpa delay. Kayak gitu doang, guys. Itu mungkin ntar lo mau ngedit distorsi, misalkan. Sekarang kita cari yang distorsi, deh. Ini ada reverb delay-nya, bang. Matiin, bang. Reverb delay-nya jelek banget. Ini ada reverb-nya, ini matiin, jelek banget. Ini sama aja, tinggal edit. Arahin ke delay, delay-nya lo off. Off, balikin ke sini lagi. Jangan lupa save. Nah, complete. Ini langsung. Ini udah, udah hilang kan, gitu. Anggur adun. Atau lo mau edit. Ini terlalu, ini bang. High-nya kurang high-nya. Ya, lo edit. Lo arahin ke high disini. Kayak gitu. High. Kalau high, lo tinggal nambahin doang seberapa treble. Kalau lo kurang cempreng ya, gue suka yang agak cempreng-cempreng misalnya, tinggal arahin aja sebanyak mungkin. Kalau udah rasa udah cukup, lo mau save, balikin lagi ke user. Jangan lupa save. Tekan tombol 2 ini, hold. Complete. Edit-nya matiin. Udah. Simpel banget kan, ya. Edit-nya. Memang perlu wawasan kayak lo mengenal istilah-istilah dalam dunia efek ya. Efek kan macem-macem. Dan istilahnya banyak. Ya, lo harus hafal juga. Harus tahu juga. Kayak M. M simulator-nya apa aja jenisnya. Kabinet-nya pakai apa jenisnya. Pedalnya pakai apa. Mod-nya pakai apa. Apakah ntar ditambah waw, ntar ditambah flanger, ditambah chorus, reverb, delay. Sebagian besar itu kalian kayaknya harus tahu gitu ya. Jadi kalau ngedit, ya lo tahu. Lo akan keluar karakter seperti apa, lo akan tahu. Ya gitu ya. Kayaknya terlalu panjang ini kayaknya. Kalau kita terlalu banyak. Mungkin gue akan sambung di konten lebih lengkapnya tentang Fox ini. Kita bikin review singkat aja dulu. Cara ngedit sama preset yang ada di situ. Oke, langsung ke kesimpulan. Itu tadi guys. Review singkat soal efek digital Fox Tomlap 2G ini. Mungkin next gue akan bikin cara edit yang lengkap. Di part selanjutnya. Tentang si efek Fox Tomlap 2G ini. SL 2G. Pada kesimpulan deh. Langsung kesimpulannya. Untuk efek seharga 1 jutaan. Ya mungkin 1,4 atau 1,5. Menurut gue ini bener-bener sangat cocok untuk pemula yang baru pengen belajar pakai efek digital. Karena apa? Simple. Cara penggunanya simple. User friendly. Jadi kalau lo pengen pakai atau lo pengen ngedit. Itu nggak terlalu ribet. Karena faktanya banyak efek digital yang perlu wawasan yang kayaknya nggak asal pencet-pencet aja gitu ya. Jadi kayaknya lo kalau main efek digital lo harus ngerti beberapa istilah. Kayak lo harus tahu efek flanger lah. Lo harus tahu distorsi. Lo harus tahu refer. Jenis-jenis refer. Lo harus tahu. Jadi kalau di basicnya itu lo nggak tahu tentang itu mungkin lo akan kesulitan. Tapi menurut gue cara mengoperasionalnya ini. Cara mengoperasionalnya. Pokoknya ini intinya user friendly. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Nanti susah ya editingnya. Ini menurut gue salah satu yang gampang untuk ngeditnya. Ditambah preset yang ada aja. Lo udah cukup. Tapi kalau lo mengedit. Ini salah satu yang user friendly. Terus kekurangannya apa? Menurut gue salah satu kekurangannya adalah. Ini kan bisa pakai adapter. Bisa pakai baterai. Nah masalahnya yang pakai baterai itu. Dia harus ngebuka si 4 baut ini. Kenapa nggak dibikin tempat beratnya yang bisa dicopot langsung klik gitu aja. Cuma kayak gitu aja. Secara overall gue merekomendasikan si Fox ini. Buat kalian yang lagi nyari-nyari efek untuk latihan di rumah. Atau ya mungkin dibawa ke panggung juga udah cukup. Oke? Gue rasa cukup. Nanti kita akan bedah lagi nih. Gue seru sih pakai ini. Karena gue suka. Suka. Suka apa istilahnya? Suka ngedit-ngedit. Mixing atau tweaking. Istilahnya tweaking. Mungkin kita akan lanjutin di konten-konten selanjutnya. Untuk lebih membahas tentang si Fox ini. Jangan lupa like, share, and comment. Kalau ada pertanyaan boleh di drop aja di komen. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya guys. Bye!